BAYI KEMBAR BAYI KEMBAR BAYI KEMBAR BAYI KEMBAR Sementara dari keluarga ayah, kemungkinan kelahiran anak kembar non-identik umumnya hanya 1 dari 125 kelahiran, yang artinya lebih kecil kesempatannya terjadi. Orang dengan indeks masa tubuh lebih dari 30 lebih mungkin untuk hamil anak kembar daripada orang dengan indeks masa tubuh lebih rendah. Lemak tubuh berlebih menyebabkan peningkatan kadar estrogen, dan kadar estrogen yang lebih tinggi dapat menyebabkan stimulasi ovarium yang berlebihan. Sehingga ovarium dapat melepaskan 2 atau lebih yang seharusnya hanya 1. Orang yang hamil saat menyusui lebih mungkin untuk hamil anak kembar daripada orang yang tidak. Memang benar bahwa menyusui juga dapat menekan kesuburan dan mencegah kehamilan, khususnya selama 6 bulan pertama bayi jika bayi disusui secara eksklusif. Namun, mungkin saja hamil saat menyusui masih bisa terjadi yang menghasilkan bayi kembar. Satu penelitian menemukan tingkat anak kembar menjadi 11,4 persen di antara orang yang menyusui dibandingkan dengan hanya 1,1 persen di antara orang yang tidak menyusui. Sementara penelitian masih berlangsung, beberapa penelitian telah menemukan bahwa orang yang makan banyak produk dari susu lebih mungkin untuk hamil anak kembar. Satu teorinya adalah bahwa hormon pertumbuhan yang diberikan kepada sapi mempengaruhi kadar hormon pada manusia. Hamil kembar lebih sering terjadi pada orang yang telah melakukan banyak kehamilan dan memiliki keluarga besar. Sementara itu, orang kulit hitam juga lebih mungkin untuk mengandung anak kembar daripada orang kulit putih, sedangkan orang Asia paling kecil kemungkinannya untuk mengandung anak kembar. Terima kasih telah menonton!